Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat petani dimanapun anda berada Kali ini saya akan mereview tentang tanaman padi Yang ini adalah tanaman padi yang berjenis Inpari 32 Di sini Inpari 32 lumayan tinggi Dan juga daunnya condong menjurus ke atas Dan untuk malainya ini terlihat sangat lewer-lewer atau panjang Daripada jenis padi sihirang Kalau yang disebelahnya ini Ini adalah tanaman padi yang berjenis sihirang Di sini usia padi sihirang ini Sekitar 65 hari Atau selisih 5 hari dari tanaman padi yang ada di sebelahnya Yang berjenis Inpari 32 tadi Daunnya masih terlihat hijau Dan untuk malainya itu Tidak sepanjang dari Inpari 32 Dan juga daunnya itu tidak terlalu banyak yang menjurus ke atas Nanti saya akan mencoba untuk menghitung jumlah bulirnya Antara padi Inpari 32 dan juga sihirang ini Kita pilih yang sejajar Saya pilih yang ini saja ya kawan Dan juga sampingnya yang berdekatan saja Seperti ini Baik saya akan mengambilnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang saya sudah menyiapkan kertas Dan juga saya sudah tulisi Jadi yang sebelah kiri ini adalah jenis Inpari 32 Dan yang kanan adalah sihirang Nanti saya akan mencoba untuk menghitungnya Ini dia hasilnya Inpari 32 setelah saya hitung Itu mendapatkan atau sejumlah 191 bulir Dan yang jenis sihirang itu ada 250 bulir Di sini untuk jumlah bulirnya Lebih banyak sihirang Tetapi untuk panjang dari malanya itu lebih panjang Inpari 32 Itu adalah sekilas tentang review Hasil dari perhitungan bulir Antara padi Inpari 32 dan Padi sihirang Sekilas info dari saya Tapi semua itu dalam menanam padi Tergantung bagaimana cara kita Untuk perawatan Baik dari segi pemupukan Maupun jenis insektisida Yang kita gunakan Ada kurang lebihnya Saya minta maaf Saya akhiri Bila Tafik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Indonesia Salam Petani Indonesia Terima kasih telah menonton